Pendekar Super S.A.K.T.I, Jilip 12 seperti telah dituturkan di bagian depan, di dalam hutan, rombongan Piausu ini bertemu dengan Hon Hon dan Lulu. Ketika dari jauh mereka melihat seorang pemuda dan seorang pemudi berjalan di hutan yang liar dan sunyi itu, Li Cik San sudah menjadi curiga dan berbisik. Awas, semua siap sedia. Dua orang di depan itu mencurigakan. Demikianlah, rombongan Piausu itu lewat dan ketika mereka melihat bahwa yang mereka curigai itu hanyalah seorang pemuda sederhana dan seorang gadis remaja yang cantik, Mereka tertawa-tawa dan memandang ke arah Lulu dengan kagum dan tentu saja timbul sifat-sifat kurang ajar mereka, sungguh pun di depan Li Cik San dan Oke Sao para anak buah itu tidak berani mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Ketika rombongan ini tiba di tengah hutan, di bagian yang berbatu, mendadak muncul 9 orang laki-laki yang gagah sikapnya dan mereka ini sengaja menghadang di tengah jalan. Usia 9 orang ini dari 20 sampai 40 tahun dan melihat pakaian mereka yang rapi dan seperti biasa dipakai orang-orang yang pandai ilmu silat, mereka itu seperti bukan golongan perampok. Seorang di antara mereka, yang paling tua, sudah mengangkat tangan ke atas dan berseru. Pek Eng Piaw Su yang mengawal kereta, berhenti dulu. Li Cik San yang menunggang kuda, segera mengajukan kudanya, mengerutkan kening dan matanya yang tajam memandang penuh selidik, kemudian bertanya. Sahabat-sahabat yang berada di depan siapakah dan apa maksudnya menghentikan kami? Hendaknya diketahui bahwa kami mewakili Su Heng kami Hoa San Pek Eng untuk mengawal barang-barang dalam kereta menuju ke Nam Keng. Harap sahabat-sahabat suka minggir dan membiarkan kami lewat. Sembilan orang laki-laki itu mengeluarkan suara marah dan yang tertua di antara mereka segera mengangkat tangan memberi isyarat agar teman-temannya bersikap tenang. Kemudian ia berkata kepada Li Cik San orang-orang Hoa San Pai amat sombongnya sehingga seperti buta, tidak membedakan orang. Kami bukanlah golongan perampok rendah yang menjadi sahabat para Piaw Su. Kami adalah anak-anak murid Siaulim Pai yang sengaja mencegat kalian di sini untuk membalas dendam. Li Cik San terkejut sekali dan mengerutkan alisnya. Dia memang tahu bahwa beberapa bulan yang lalu terjadi bentrokan antara beberapa orang anak murid Siaulim Pai dengan anak murid Hoa San Pai, akan tetapi bentrokan itu terjadi antara orang-orang muda yang masih kurang pengalaman dan hal itu telah dibereskan oleh golongan tua. Urusannya hanya kecil karena terjadi hubungan cinta antara seorang murid wanita Hoa San Pai dengan seorang murid pria Siaulim Pai. Hubungan cinta ini menimbulkan rasa iri pada saudara-saudara seperguruan lain sehingga terjadilah bentrokan itu. Dalam bentrokan itu pun hanya mengakibatkan luka-luka tak berarti di kedua pihak. Mengapa hal yang sudah padam itu kini hendak digali dan dipanaskan kembali oleh sembilan orang anak murid Siaulim Pai yang tidak dapat dikatakan orang-orang muda ini? Li Cik San bukan seorang anak muda yang berdarah panas, maka ia menyebarkan hatinya dan mengangkat kedua tangan setelah meloncat turun dari atas kuda. Sutenya, Oke San yang tadinya berada di atas kereta juga meloncat turun dengan gerakan gesit, berdiri di dekat suhengnya dalam keadaan siap-siap. Tokoh Hoa San Pai yang berangasan ini sudah meraba-raba gagang senjata. Maafkan kalau kami salah menyangka, kata Li Cik San kiranya Cui adalah parang hiong dari Siaulim Pai. Lebih baik lagi kalau begitu. Hendaknya Cui suka memberitahu apakah sebabnya Cui sekalian menahan kami. Oke San yang marah menyambung, biarpun anak-anak murid Siaulim Pai namun lagaknya seperti perampok, menghadang perjalanan orang. Su Heng, kurasa mereka ini telah menjadi antek-antek mancu dan sekarang mereka diperalat oleh gadis mancu itu. Tutup mulutmu bentak seorang pemuda di antara sembilan orang murid Siaulim Pai itu. Li Cik San dan pemimpin rombongan Siaulim Pai segera menghardi saudara masing-masing agar suka diam. Kemudian orang Siaulim Pai itu berkata, aku Liong Tik adalah seorang anak murid Siaulim Pai yang menjunjung kebenaran dan kadi ion. Maksud kami sembilan orang murid Siaulim Pai menahan kalian tidak lain hanya untuk bertanya apa isinya kereta yang kalian kawal. Ada sangkut paut apakah hal itu dengan kamu orang-orang Siaulim Pai yang sombong bentak oke San yang memang berangasan. Sebagai seorang murid Hoa San Pai tentu saja hatinya masih panas oleh bentrokan antara murid-murid keponakannya dengan murid-murid Siaulim Pai beberapa bulan lalu. Akan tetapi kembali Li Cik San yang masih sabar itu menyambung. Mengapakah para sahabat gagah dari Siaulim Pai ingin mengetahui hal itu? Hendaknya Cui sekalian tahu bahwa kami sendiri hanya bertugas untuk mengawal barang dan sama sekali tidak tahu apa isinya dua buah peti yang kami kawal, bahkan kami pun tidak ingin mengetahui barang milik orang lain. Dua buah peti sembilan orang Siaulim Pai itu saling pandang penuh arti, kemudian memandang marah ke arah kereta. Li Yong Tik yang tertua di antara saudara-saudaranya mengimbangi kesabaran Li Cik San kini ia berkata, suaranya masih halus namun nadanya memaksa, kami percaya bahwa dua orang saudara Hoa San Pai yang gagah tidak mengetahui isinya, akan tetapi kami minta agar kedua buah peti itu dibuka agar kita bersama dapat melihat isinya. Perampok-perampok berkedok Siaulim Pai, kalau ternyata isinya emas permata tentu kalian akan merampoknya bentak Oke San sambil mencabut gelok besarnya. Para anak murid Siaulim Pai juga sudah mencabut senjata masing-masing dengan sikap marah. Li Cik San menggeleng kepala. Tidak mungkin hal itu dilakukan, katanya. Kami harus menjaga nama baik kami sebagai Piao Su, tidak akan membuka peti kiriman barang orang lain, juga tidak memperbolahkan siapa juga membukanya. T.W.A. Su Heng, sudah jelas bahwa mereka hendak menyembunyikan. Kalau tidak lekas turun tangan, mau menanti apalagi bentak seorang di antara anak murid Siaulim Pai yang paling berangasan sambil meloncat maju dengan pedang di tangan. Oke San menggereng dan kedua orang itu sudah bertanding dengan sengit. Melihat ini, Li Cik San dan Li Yong Tik maklum bahwa bentrokan tak dapat dilakukan lagi, terpaksa mereka pun maju. Li Cik San mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang cambuk besi yang kecil panjang, sedangkan Li Yong Tik mengeluarkan senjata sepasang tombak bercagak dan kedua orang ini pun sudah bertanding hebat. Tujuh orang anak murid Siaulim Pai yang lain sudah menyerbu ke arah kereta dan mereka disambut oleh lima belas orang anak buah Piao Su sehingga sebentar saja di situ terjadi pertandingan yang seru, terdengar bunyi senjata-senjata bertemu di seling teriakan marah mereka. Pertandingan antara dua orang murid Hoa San Pai melawan dua orang murid Siaulim Pai terjadi seru dan berimbang, akan tetapi lima belas orang anak buah rombongan Piao Kiok itu segera terdesak hebat oleh tujuh orang anak murid Siaulim Pai. Setelah lewat belasan jurus, mulailah pihak Piao Kiok terdesak dan empat orang sudah roboh terjungkal mandi darah. Tiba-tiba terdengar bentakan yang amat keras, semua berhenti. Aneh sekali. Bentakan itu selain keras dan penuh wibawa, juga mengandung tenaga mukjizat yang membuat mereka yang sedang bertempur itu sering tak meloncat mundur dengan kaget dan gentar, menahan senjata masing-masing dan memandang terbelalak kepada seorang pemuda rambut riap-riapan yang tahu-tahu sudah berada di tengah antara mereka. Pemuda ini bukan lain adalah Hon Hon yang segera dapat memilih pihak karena melihat betapa tadi rombongan Piao Kiok itu terdesak, bahkan ada empat orang di antara mereka yang roboh dan tewas. Kini ia memutar tubuh, membelakangi para Piao Su, menghadapi para murid Siao Lim Pai dan mementak marah. Perampok-perampok laknat, berani kalian mengganggu orang lewat? Orang-orang jahat macam kalian ini patut dibasmi. Para Piao Su yang mengenal Hon Hon sebagai pemuda yang tadi mereka lewati memandang heran namun juga geli. Pemuda hijau macam ini mana mungkin dapat menakuti hati para anak murid Siao Lim Pai yang lihai itu. Dan betul saja dugaan mereka, murid-murid Siao Lim Pai marah sekali karena mengira bahwa pemuda liar yang bermata setan ini pasti seorang anak murid Hoa San Pai pula. Maka seorang di antara mereka yang termuda, yang tidak memandang macu kepada Hon Hon, sudah menerjang sambil membentak. Bocah setan, mampuslah. Pemuda Siao Lim Pai itu bersenjata sebuah Toya yang memang merupakan sebuah di antara senjata kaum Siao Lim Pai yang ampuh. Begitu Toya digerakan, segera terdengar bunyi mengaung dan ujung Toya itu tergetar menimbulkan bayangan belasan batang banyaknya. Kini Toya itu neluncur ke arah tubuh Hon Hon, menyodok ke dadanya. Hon Hon sama sekali tidak bergerak. Krak! Toya itu dengan tepat menyodok ulu hati Hon Hon, akan tetapi pemuda ini sama sekali tidak bergeming, sebaliknya Toya itu patah-patah menjadi tiga potong. Anak murid Siao Lim Pai itu terdorong tenaganya sendiri sehingga menubruk tubuh Hon Hon. Pemuda ini mengangkat tangan kiri yang terbuka, memukul ke arah tengkuk lawannya. Krak murid Siao Lim Pai roboh dengan batang leher patah dan tewas seketika. Peristiwa ini menimbulkan geger. Delapan orang anak murid Siao Lim Pai menjadi marah sekali dan mereka maju dengan senjata mereka menerjang Hon Hon. Saking marahnya menyaksikan seorang saudara mereka tewas, mereka itu lupa akan sifat kegagahan dan delapan orang jagoan Siao Lim Pai dengan senjata di tangan kiri menerjang dan mengeroyok seorang pemuda tanggung yang tak terkenal dan bertangan kosong. Pada saat itu Lulu juga sudah tiba di situ dan gadis ini dengan metu berkilat dan muka berseri berteriak-teriak, Hon Ko, sikat saja perampok-perampok itu. Akibat pengeroyokan itu sungguh hebat. Hon Hon kaku sekali gerakannya dan ia tidak mempunyai ilmu silat tertentu untuk dimainkan menghadapi pengeroyokan itu. Biarpun ia sudah mempelajari gerak kaki, namun gerak tangannya hanya ia pelajari sepintas lalu saja karena selama enam tahun ini ia hanya memusatkan ketekunannya untuk memutpuk tenaga sinkang. Ia memasang besi dengan kuda-kuda cimase, kedua kakinya terpentang dan lutut ditekuk, akan tetapi kedua lengannya dikembangkan dan diputar-putar menghadapi setiap serangan para pengeroyok. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya kedua pihak yang bermusuhan melihat akibat pertandingan ini. Setiap kali ada senjata datang menyerang, Hon Hon memapakinya dengan dorongan atau kibasan tangannya dan, si penyerang terguling, senjatanya patah-patah dan orangnya roboh tewas, ada kalanya tewas dengan muka kebiruan seperti membeku, ada kalanya pula tewas dengan tubuh hitam seperti hangus terbakar. Dalam keadaan tidak sadar akan kekuatan sendiri, Hon Hon telah mengisi lengan kiri dengan tenaga inti Im Kang, sedangkan tangan kanannya mengandung tenaga inti Yang Kang. Kekuatan dan kedasyatan setiap gerak tangannya tidak kalah oleh ilmu pukulan Suat In Sing Kang maupun Hwi Yang Sing Kang. Karena dia tidak menyerang, hanya memapaki mereka yang menyerang saja, maka dalam gebrakan-gebrakan itu robohlah tujuh orang murid siau limpai dalam keadaan tak berfernyawa lagi, sedangkan Leong Tik dan seorang sutenya yang lebih tinggi ilmunya dapat meloncat ke belakang sehingga terhindar dari bahaya maut, akan tetapi juga senjata mereka itu remuk oleh hantaman hawa pukulan yang keluar dari tangan Hon Hon. Pada saat itu keadaan Hon Hon benar-benar mengerikan sekali. Ia masih berdiri seperti tadi karena ia telah merobohkan tujuh orang murid siau limpai dalam keadaan tak mengubah kedudukan kaki sama sekali. Ia berdiri menghadapi Leong Tik dan sutenya, siap menerima serangan. Matanya mengeluarkan cahaya yang tajam sekali, mulutnya tersenyum mengerikan seperti senyum setan mengejek sehingga wajahnya yang tampan itu kelihatan menyeramkan, kedua lengannya dikembangkan ke kanan-kiri. Karena pihak lawan yang tinggal dua orang itu terbelalak dan tidak menyerangnya, maka ia pun diam tak bergerak dan sesaat keadaan di situ menjadi sunyi karena licit San, Oke San dan semua anggota Piao Su juga terbelalak dengan hati ngeri. Derap kaki kuda terdengar jelas di saat yang sunyi itu dan lulu menengok ke kanan. Seekor kuda hitam datang seperti terbang cepatnya dan di atas kuda itu duduk seorang gadis cantik. Bukan duduk, lebih tepat berdiri karena gadis itu memang berdiri dengan kaki di kanan-kiri perut kuda di atas tempat kaki. Dapat berdiri seperti itu selagi kuda membalap dengan biring membuktikan betapa pandainya gadis cantik ini menunggang kuda. Akan tetapi wajah gadis itu diliputi kedukaan dan kegelisahan. Melihat betapa anak murid siau limpai banyak yang tewas dan kereta yang membawa dua buah peti berada di situ dalam keadaan ditinggalkan karena para Piao Su tadi menyambut penyerbuan para murid siau limpai. Gadis itu mengeluarkan teriakan nyaring dan tiba-tiba tubuhnya meluncur cepat sekali mendahului kuda dan tahu-tahu ia telah berada di belakang kereta. Para Piao Su terkejut, akan tetapi sebelum ada yang sempat bergerak, gadis itu sudah menggerakkan tangan dua kali. Berak! Berak! Dua buah peti itu terpukul bagian atasnya oleh dua tangan yang kecil halus, seketika bagian tutupnya remuk dan terbukalah kedua peti itu. Si gadis cantik menjenguk ke dalam peti-peti itu dan terdengar teriakannya menyayat hati. Liok Su Hu. Cip Su Hu dan gadis itu menangis terseduh-seduh. Para Piao Su tercengang ke heranan, apalagi setelah Liong Tik dan seorang sutenya berlari menghampiri kereta, menjenguk isi peti dan menjatuhkan diri berlutut pula sambil menangis. Li Cip San dan Oke San, diikuti para Piao Su lari pula mendekat dan mereka terbelalak ketika melihat isi peti. Ai Huli Cip San dan Oke San terhoyung ke belakang dengan muka pucat sekali. Kiranya di dalam dua buah peti itu terisi dua sosok mayat orang yang bukan lain ada Yah Liok Si Bok dan Liong Kitek, orang ke-6 dan ke-7 dari Siaulim Cip Kiam. Gadis cantik itu sudah menghentikan tangisnya lalu bangkit berdiri. Sikapnya dingin sekali, penuh hawa amarah meluap-luap, penuh dendam sakit hati yang harus dilampiaskan. Ia bertanya kepada Liong Tik dan sutenya. Siapa yang membunuh saudara-saudaramu itu? Sukou, Bidi Guru, Mohon Bantuan, para sute dibunuh oleh bocah iblis itu Liong Tik menuding ke arah Hon Hon yang masih berdiri seperti arca. Tadi Hon Hon seperti kemasukan pengaruh yang aneh, terdapat rasa gembira sekali ketika kedua tangannya merobohkan para pengeroyuknya. Namun kini ia memandang mayat-mayat yang bergelimpangan itu dengan bengong. Ia baru sadar ketika ada suara wanita membentak di depannya. Siapa engkau yang begini kejam telah membunuh tujuh orang murid keponakanku? Tiba-tiba lulu yang berdiri di belakang Hon Hon tertawa gelis sehingga suasana tegang itu menjadi terpecah. Hai hai hai, aneh sekali. Melihat muka dan tubuhmu, usiamu tidak akan banyak selisihnya dengan usiaku, akan tetapi engkau mempunyai keponakan-keponakan yang sudah tua-tua. Aneh dan lucu, hai hai hai. Akan tetapi gadis itu tidak mempedulikannya, bahkan seperti tidak mendengarnya karena gadis itu kini sedang memandang Hon Hon penuh perhatian, bahkan wajahnya yang cantik kini menjadi agak pucat, sinar matanya penuh keheranan dan tidak percaya. Hon Hon yang sadar akan teguran suara wanita, mengangkat muka dan begitu ia memandang wajah gadis cantik di depannya itu, ia terbelalak dan sampai lama tidak dapat mengeluarkan suara. Kedua orang ini saling pandang, kadang-kadang meragut, kemudian merasa yakin dan Hon Hon berkata lirih. Titik. Suci. Engkau. Engkau. Hon Hon. Dan engkau membantu Hoa San Pai, menjadi anjing penjajah mancu? Suci, sama sekali tidak. Kau bukan suteku lagi. Kau musuh yang harus mati di tangan kui gadis itu menyerang dengan dasyat sekali. Biarpun tak menyerang dengan pukulan tangan ke arah dada Hon Hon, namun tangan kosong gadis cantik ini jauh lebih berbahaya daripada serangan senjata para murid Xiao Lim Pai tadi. Datangnya antep, cepat dan mengandung tenaga sin kang yang kuat. Duk Hon Hon yang tidak menangkis itu terpukul dadanya, terhuyung mundur dua langkah. Akan tetapi gadis itu sendiri terbanting roboh. Gadis yang sesungguhnya adalah Lau Sin Lian ini terkejut dan meloncat bangun. Tangan kanannya yang memukul itu menjadi kebiruan dan tubuhnya menggigil kedinginan. Cepat-cepat ia menahan nafas dan mengerahkan hawa dari pusarnya sehingga rasa dingin itu dapat diusir. Ia memandang kepada Hon Hon dengan matel, terbelalak, kemudian ia menoleh kepada dua orang murid keponakannya sambil berkata, suaranya mengandung isak tertahan. Naikan jenazah para sete itu ke atas kereta. Dua orang murid Xiao Lim Pai itu segera melaksanakan perintah ini dengan air matel bercucuran. Lau Sin Lian meloncat ke atas kereta, diikuti dua orang murid keponakannya, kemudian setelah sekali lagi menoleh ke arah Hon Hon dengan pandang macap penuh kebencian, ia lalu memekik nyaring dan menarik kendali kuda. Empat ekor kuda itu meringkik dan meloncat ke depan, lalu membalap. Para Piao Su tidak ada yang berani berkutik. Mereka masih terkejut dan bingung menyaksikan kenyataan yang amat mengerikan tadi. Suci Hon Hon mengeluh perlahan, kemudian ia membalikan tubuhnya perlahan-lahan, menghadapi anak murid Hoa San Pai yang masih berdiri pucat. Pandang mati Hon Hon mengandung sesuatu yang membuat dua orang ini bergidik. Kalian. Kalian, manusia-manusia iblis. Kiranya kalianlah yang jahat, dan kalian membuat aku membunuh mereka yang tak berdosa suara Hon Hon perlahan seperti mendesis, namun hal ini bahkan menambah keseramannya. Dua orang murid Hoa San Pai itu menggeleng kepala. Tidak, tidak. Akan tetapi kedua tangan Hon Hon sudah menyambar, melakukan gerakan menampar ke depan. Jarak antara mereka masih jauh, ada dua meter, namun tamparan ini mengandung hawa sinkang yang hebat, mengandung hawa pukulan yang biasa ia latih di Pulau Es, Pukulan-pukulan yang dapat membuat air membeku menjadi bongkah-bongkah es sebesar anak lembu. Dua orang murid Hoa San Pai itu roboh tanpa dapat bersambat lagi, roboh dengan tubuh kaku membeku dan tewas seketika. Para anak buah piausu menjadi pucat sekali, akan tetapi Hon Hon sudah menghadapi mereka dan berkata, Kalian hanya anak buah, tidak tahu apa-apa tanpa berkata apa-apa lagi Hon Hon lalu menyambar tangan adiknya dan ditariknya lalu diajak pergi cepat-cepat dari tempat itu. Sebentar saja kedua orang muda ini lenyap dari tempat itu dan barulah para anggota Piau Kiyok itu sibuk mengurus jenazah kedua orang pimpinan mereka dan empat orang jenazah itu. Dengan penuh duka dan masih menggigil kalau teringat kepada pemuda yang mereka anggap iblis itu, mereka kembali ke Kuanteng untuk melaporkan peristiwa itu kepada ketua mereka. Eh eh, berhenti dulu, Han Kho lulu merenggut tangannya dan terpaksa Hon Hon berhenti. Wajah pemuda ini keruh tanda bahwa pikirannya kalut dan hatinya terganggu oleh peristiwa dalam hutan tadi. Han Kho, semua peristiwa tadi amatlah mengherankan hatiku. Siapakah gadis cantik yang kau sebut suci tadi? Benarkah dia itu kakak seperguruanmu? Hon Hon yang masih kalut pikirannya itu mengangguk. Dia suci ku, dia putri guruku yang pertama. Dia putri Lao Pangcu, baru Hon Hon teringat dan kalau bisa ia hendak menelan kembali semua kata-kata yang sudah dikeluarkan. Namun terlambat karena lulu sudah mendengar semua dan gadis itu tiba-tiba menjerit, lalu membalikan tubuh dan lari secepatnya. Eh, moi-moi, tunggu dulu Hon Hon meloncat dan cepat mengejar. Sebentar saja ia dapat menyusul dan memegang tangan lulu. Akan tetapi lulu merenutkan tangannya dan dengan cemberut memandang Hon Hon dengan muka merah dan air mata membasai pipinya. Jangan dekat-dekat. Jangan pegang-pegang. Kau kiranya murid musuh besarku. Apakah kau hendak membelanya? Mulai sekarang aku tidak sudah berdekatan denganmu. Eh, lulu jangan begitu. Aku tetap kakakmu, dan aku tidak akan membela siapapun juga kecuali engkau adikku. Bohong. Mana mungkin membelaku kalau musuh besarku adalah gurumu sendiri? Kakek jahat silau itu adalah gurumu, baru peternya saja sudah kau bela tadi. Sudahlah, karena kau murid musuh besarku, berarti engkau musuhku juga. Nah, kau lekas serang dan bunuh aku, lekas bunuh aku. Tak mungkin aku dapat membalas kematian keluargaku karena engkau murid musuhku. Bunuh aku, engkau murid musuh besarku saking berduka dan marah, omongan lulu menjadi kacau balau tidak karuan dan bercampur dengan isap yang ditahan-tahannya. Sepasang matanya yang lebar dan yang biasanya bersinar seperti sepasang matahari kembar itu kini menyuram, dan dua butir air matahari jernih seperti mutiara menggantung di bulu matanya yang lentik. Han-Han melangkah maju dan memegang kedua pundak lulu, tersenyum duka dan berkata, Baiklah, lulu. Engkau menganggap aku musuhmu, nah, ini dadaku sudah terbuka di depanmu. Kau hantamlah aku sampai mati, kalau kau tetap menganggap aku musuhmu. Sepasang matu yang lebar indah itu memandang ke arah dada Han-Han, dada kakaknya yang selama ini menjadi tempat ia bersandar. Ia bergidik, tetapi mulutnya masih mencelah. Kau mengejek. Kau tahu bahwa betapapun keras aku memukul, takkan melukai dadamu, engkau kuat dan kembal. Adiku yang manis. Sekali ini aku tidak akan melawan, dan aku akan senang mati di tanganmu, kalau hal itu memang kau kehendaki dan akan menyenangkan hatimu. Apakah akan senang hatimu kalau kau dapat memukul mati kakakmu ini, moi-moi? Lulu menengadahkan mukanya, mereka berpandangan dan lulu terisak menangis sambil menubruk kakaknya, menyembunyikan mukanya di dada yang ditawarkan untuk ia pukul itu. Air matanya membasai baju dan dada han-han yang mengelus-elus kepala adiknya penuh kasih sayang. Lulu, sudahlah jangan menangis. Aku bukan musuhmu melainkan kakakmu. Akan tetapi kau murid Lao Pangcu, musuh besarku. Sekarang tidak lagi, lulu. Itu dahulu ketika aku masih kecil. Engkau mendengar sendiri betapa puterinya tadi mengatakan demikian pula, bahwa dia bukan suciku dan aku bukan sutenya. Putrinya itu pun kini telah menjadi seorang tokoh siau limpai yang hebat. Lulu mengangkat mukanya memandang. Mukanya masih agak basah, kulit muka yang halus itu kemerahan dan kemarahan sudah menghilang dari pandang matanya yang kini menatap. Wajah kakaknya penuh selidik dan juga penuh kekhawatiran. Koko, engkau, mencinta dia? Siapa? Dia, putri musuh besarku itu. Aha! Kau maksudkan Lao Sin Lian tadi? Dia bekas suciku. Ah, tidak. Aku tidak tahu tentang cinta. Jangan bertanya yang bukan-bukan. Syukurlah, aku akan bingung sekali kalau sampai engkau mencinta putri musuh besarku. Akan bagaimanakah sikapku? Dia putri musuh besarku akan tetapi juga, eh calon sosok, kakak ipar, kan merepotkan hati namanya. Hush, kau memang nakai, moi-moi. Apakah lupa baru saja kau mengamuk dan menangis? Sekarang sudah menggoda orang. Lulu tersenyum, giginya yang rapi dan putih berkilat di balik kemerahan bibirnya. Tapi aku girang, tak mungkin kau menikah dengan Lao Sin Lian. Dia sudah marah dan benci kepadamu karena kau telah membunuh murid-murid keponakannya. Han-Han menghela nafas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya. Lulu, jangan menganggap hal itu seperti main-main. Aku tadi telah salah membunuh orang. Kusangka tadinya orang-orang Syaulim Pai itu yang jahat dan menjadi perampok, kiranya Piaw Su-Piaw Su anak murid Hoa San Pai itu yang jahat, menyembunyikan dua orang tokoh Syaulim Pai yang mereka bunuh di dalam peti-peti itu. Seketika wajah Lulu menjadi serius dan membayangkan kekhawatiran. Wah, kalau begitu engkau akan dimusuhi oleh Syaulim Pai, Koko? Han-Han tersenyum dan pandang matanya membayangkan ajakan. Aku tidak takut. Mengapa mesti takut karena memang aku membunuh mereka karena salah sangka? Juga sikap mereka itu sendiri yang mendorongku membunuh mereka. Bahkan aku akan pergi ke Syaulim Pai, mencari Sin Lian untuk menjelaskan peristiwa itu. Bagus sekali. Mari kita ke sana, Koko. Engkau ingin memberi penjelasan kepada Sin Lian dan aku akan bertanya di mana adanya ayahnya agar aku dapat membalas dendam. Engkau tentu akan membantuku membunuh Lau Pangcu, bukan? Han-Han merasa serba salah, akan tetapi dengan sungguh-sungguh ia berkata, Aku rasa sekarang engkau telah cukup lihai untuk mengalahkan Lau Pangcu, lulu. Bagaimana mungkin aku dapat turun tangan terhadap dia yang dahulu amat baik kepadaku? Aku hanya berjanji akan melindungimu jika kau sekiranya kalah, akan tetapi untuk membantumu membunuhnya, wah, berat juga. Tidak apalah tidak kau bantu juga. Kalau aku kalah, aku dapat belajar lagi darimu dan lain kali ku cari lagi dia-dia. Mari kita ke Syaulim Pai mencari Sin Lian, Koko. Akan tetapi Han-Han menggeleng kepala. Tidak sekarang, moi-moi. Aku akan pergi dulu mencari pusat Pekeng Piau-Kiok itu. Aku telah kesalahan tangan membunuh murid Syaulim Pai dan semua itu hanya karena kejahatan dan kepalsuan orang-orang Pekeng Piau-Kiok. Mungkin dua orang Piau-Kiok yang mengawal dua peti terisi mayat dua orang di antara Syaulim Cip-Kiam itu pun hanya petugas saja. Tentu ketua Piau-Kiok itu yang menjadi biang keladi dan yang bertanggung jawab. Dia yang harus menebus semua kesalahan ini. Setelah aku menghukum orang yang menjadi biang keladi peristiwa di hutan itu, yang menjadi pembunuh dua orang di antara Syaulim Cip-Kiam, barulah aku akan mengajakmu pergi ke Syaulim Pai. Tapi, kemana kau akan mencari Pekeng Piau-Kiok, Koko? Kita tidak mengenal mereka. Wah, kau bodoh sekali, lulu. Kita pergi saja ke jurusan dari mana mereka datang, kemudian kita bertanya-tanya orang, apa sukarnya tanpa memberi kesempatan kepada adiknya yang cerwet itu membantah lagi, Han-Han menyambar tangan lulu dan digandengnya, kemudian mengajak darah itu pergi meninggalkan tempat itu. Biarpun cukup lama berada di Putau-Es, namun Han-Han masih belum kehilangan kecerdikannya, kalau tak dapat dikatakan dia makin cerdik, karena ada sesuatu yang aneh dalam dirinya yang membuat otaknya dapat bekerja lebih cepat. Tepat seperti yang diduganya, dengan mudah mereka dapat mencari keterangan tentang Pekeng Piau-Kiok. Piau-Kiok yang besar dan terkenal ini berada di kota Kuhanteng, dan dua orang muda itu segera pergi ke kota Kuhanteng, tidak peduli akan tatapan pandang macu keheranan dan kagum dari orang-orang yang berjumpa dengan mereka. Heran melihat Han-Han yang aneh dan rambutnya riap riapan, kagum menyaksikan lulu yang cantik jelita. Pandang macu heran dan kagum ini lama-lama terbiasa bagi mereka. Di dalam hatinya, Han-Han mengambil keputusan untuk menebus semua pembunuhan yang ia lakukan di hutan tadi, pembunuhan-pembunuhan yang ia lakukan seakan-akan di luar kesadarannya. Entah bagaimana, sekali bertemu tanding ia mendapat perasaan gembira dan senang sekali merobohkan para lawannya tanpa dasar apa-apa. Dan begitu keluar pulau, dia telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Syaulim Pai dan Hoa San Pai, dua partai perselatan yang besar. Karena itu, dia harus membereskan urusan ini, mencari siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi biang keladinya. Memang tidak salah pendapat Han-Han bahwa Hoa San Pai adalah sebuah partai perselatan yang besar dan terkenal, sungguh pun tidaklah sebesar partai Syaulim Pai yang seolah-olah menjadi sumber partai perselatan di Tiongkok. Hoa San Pai yang berpusat di puncak gunung Hoa San itu mempunyai banyak sekali anak murid yang pandai-pandai dan dapat dikatakan bahwa hampir seluruh anak murid Hoa San Pai adalah tokoh-tokoh perselatan yang gagah perkasa dan terkenal sebagai pendekar-pendekar pembela keadilan. Pek Eng Piau Kiok dipimpin oleh Hoa San Pek Eng Tan Bukong, seorang tokoh Hoa San Pai yang tinggi ilmu silatnya. Di dalam anak tangga tingkat Hoa San Pai, Tan Bukong menduduki tingkat 5. Di samping para sutenya yang tentu saja lebih rendah tingkatnya, dia telah berhasil membuat nama besar, tidak hanya mengakibatkan kemajuan dan keuntungan Piau Kiok yang ia pegang, akan tetapi juga sekaligus mengangkat nama besar Hoa San Pai. Apalagi karena di samping perusahaannya ini, diam-diam Pek Eng Piau Kiok menjadi tempat pertemuan tersembunyi di antara para patriot yang melakukan gerakan menentang pemerintah penjajah mancu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Pek Eng Piau Kiok didatangi seorang gadis mancu yang cantik jelita dan juga aneh, yang mengirimkan dua buah peti panjang dengan biaya amat mahal itu. Setelah dua buah peti itu diberangkatkan, hati Tan Bukong yang menjaga di rumah menjadi amat tidak enak dan selalu gelisah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penjagaan ketat dan hatinya makin tidak enak ketika sampai sore sutenya yang ia suruh mengikuti dan menyelidiki gadis mancu itu belum juga kembali. Sutenya itu, Teng Lok, memiliki kepandayan yang boleh diandalkan dan terutama sekali ginkangnya amat tinggi, tidak kalah oleh dia sendiri. Mengapa sampai sore belum juga sutenya itu kembali? Menjelang malam, Tan Piau Sum mendengar suara ribut-ribut di luar. Cepatia meloncat dan berlari keluar dengan jantung berdebar, siap menghadapi segala kemungkinan karena agaknya para anak buahnya ribut-ribut oleh sesuatu yang tentunya tidak beres. Ketika ia tiba di luar dan memandang, wajahnya menjadi pucat dan cepatia menyongsong ke depan dan berseru. Teng Sute. Adik seperguruannya itu sedang digotong oleh anak buahnya dan agaknya begitu tiba di depan gedung Piau Kiok, adik seperguruannya itu roboh pingsan. Tidak aneh kalau melihat keadaannya yang demikian mengerikan. Lengan kanannya buntung sebatas siku dan lehernya terluka mengeluarkan darah. Cepat orang Sute ini digotong masuk direbahkan di atas depan dalam kamar. Setelah menerima perawatan, akhirnya dia mengerang dan siuman. Luka di lehernya tidak membahayakan, hanya lengannya yang buntung itu benar-benar mengerikan. Ketika ia menengok dan memandang Suhengnya duduk di situ menjaganya, ia mengeluh. Ah, Suheng, untung Siawu masih hidup dan dapat bercerita kepada Suheng. Tan Bu Kong menekan pundak Sutenya dan dengan terharu berkata, Tenanglah, Sute dan ceritakan perlahan-lahan dan seenaknya, engkau masih amat menderita. Tidak, harus sekarang juga Suheng dengar. Gadis Manju itu bukan manusia. Dia seperti iblis. Ketika aku mengikuti keretanya, ku sangka tidak ada yang tahu dan aku terus membayanginya Yang nginya sampai kereta itu berhenti di luar kota raja di mana terdapat sebuah gedung peristirahatan yang mewah, Entah punya siapa, yang jelas tentu milik seorang pembesar Manju. Diam-diam aku lalu menyelidik dan akhirnya aku dapat membekuk seorang pelayan, Ku seret keluar dan di bawah ancaman, Dia mengaku bahwa gedung itu tempat peristirahatan Putri Nirahai yang katanya adalah Putri Kaisar Manju dari Selir. Akan tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dan gadis Manju itu telah berada di situ tanpa aku ketahui sama sekali. Dia menyindir bahwa aku sejak tadi membayangi keretanya dan untuk kelancangan itu aku harus dihukum. Aku menyatakan bahwa sebagai pimpinan Piau Kiok, aku wajib mengetahui alamat pengirim barang. Dia tidak peduli dan minta supaya aku membuntungi lengan kananku dengan pedang sendiri. Ah, terang dia bersikap tidak baik terhadap kita kata Tan Bu Kong marah. Bukan hanya tidak baik, bahkan telah direncanakannya, Su Heng. Aku tentu saja tidak mau dan hendak pergi, akan tetapi aku selalu terguling oboh setiap kali tangannya bergerak mendorongku. Agaknya dia memiliki sinkang yang luar biasa dan dengan pukulan jarak jauh selalu merobohkan aku setiap aku hendak pergi. Aku menjadi marah, mencabut pedang dan menyerang gadis penjajah laknat itu. Muka Teng Lok menjadi merah karena ia masih penasaran dan marah terhadap gadis bangsa Manju itu. Lalu bagaimana, Sute? Dia lihai sekali. Entah bagaimana aku sendiri tidak tahu, tiba-tiba pedangku telah dirampasnya dan di lain saat, lenganku telah terbabat buntung dan leherku terluka. Hanya dengan mengandalkan ginkang saja aku dapat melarikan diri untuk melapor kepadamu, Su Heng. Pucat wajah Tan Bu Kong, pucat karena kaget dan marah. Dia maklum akan gawatnya persoalan. Andai kata gadis itu bukan putri Manju, apalagi putri kaisar sendiri, tentu dia akan mengerahkan tenaga untuk mendatangi dan membalas semua ini. Akan tetapi gadis itu adalah putri Manju, kalau diganggu, tentu berarti merupakan perang terbuka menentang pemerintah Manju dan hal ini akan menyerep pula Hoa San Pai. Itu belum semua, Su Heng, kata pula Teng Lok sambil memandang wajah Su Hengnya yang berkerut. Ketika aku lari, aku tahu bahwa jika dia menghendaki, tentu dia akan dapat mengejar dan membunuhku. Akan tetapi dia hanya tertawa dan mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap menanti serbuan orang-orang siau limpai. Entah apa maksudnya, akan tetapi aku khawatir sekali, Su Heng. Gadis itu seperti iblis betina dan entah pekerjaan terkutuk apa yang sedang dia lakukan. Hem, tentu ada hubungannya dengan peti-peti itu. Baik kita tunggu saja dan engkau beristirahatlah, suti sambil merawat diri. Kelak, karena kini lenganmu buntung, tentu suhu akan dapat memberi ilmu yang khusus untukmu. Sementara ini aku akan memperkuat penjagaan, bersiap menanti datangnya bahaya yang terasa benarolahku sedang mengancam kita. Semenjak sore hari itu sampai tiga hari tiga malam lamanya tan bukong makin gelisah. Duduk salah berdiri pun tak enak, makan tak sedap tidur tak nyenyak, dan selalu menanti-nanti kembalinya rombongan sutenya yang pergi mengawal dua buah peti itu ke selatan. Dapat dibayangkan betapa terkejut hatinya ketika pada suatu sore, sepekan kemudian, rombongan anak buahnya berlari-lari datang dengan wajah kusut, tanpa membawa kereta Piau Kiok dan tanpa dipimpin oleh dua orang sutenya yang bertugas mengantar dua buah peti itu. Tan Piau Su membentak para anak buahnya yang bercerita simpang siur dan amat geladuh, lalu memerintahkan seorang yang tertua di antara mereka untuk menceritakan semua pengalamannya. Piau Su tua itu bercerita sambil mencucurkan air mata, menceritakan semua peristiwa yang terjadi, betapa kereta mereka dihadang oleh serombongan anak murid Siaw Lim Pai yang hendak memaksa membuka dua buah peti itu, kemudian betapa mereka bertanding melawan anak-anak murid Siaw Lim Pai dan munculnya seorang pemuda aneh yang rambutnya riap-riapan bersama seorang darah remaja jelita yang secara mengerikan telah merobohkan dan menewaskan tujuh orang anak murid Siaw Lim Pai, kemudian betapa muncul seorang gadis anak murid Siaw Lim Pai yang liai dan yang membuka dua buah peti dengan secara paksa. Dibuka. Apa isinya Tan Piau Su bertanya dengan suara keras saking tegang hatinya. Isinya adalah dua mayat manusia, mayat dua orang di antara Siaw Lim Cip Kiam. Hayat Tan Bukong mencelat bangun dari kursinya dengan muka pucat sekali. Celaka. Piau Su itu lalu melanjutkan ceritanya. Betapa gadis murid Siaw Lim Pai itu menyerang si pemuda aneh namun dapat dikalahkan dan kemudian gadis itu membawa pergi jenazah-jenazah dalam peti dan jenazah para anak murid Siaw Lim Pai. Kemudian dengan suara terengah-engah dia menceritakan betapa pemuda aneh itu menjadi marah kepada para Piau Su, dan dengan sekali gerakan telah membunuh Licit San dan Okesan. Ah, siapakah pemuda yang ganas dan kejam itu Tan Piau Su berseru dengan alis berdiri? Entahlah, kami hanya mendengar gadis murid Siaw Lim Pai yang lihai itu mengenalnya dan pemuda itu malah menyebut suci kepada murid Siaw Lim Pai itu, dan gadis itu menyebut namanya Han Han. Akan tetapi, biarpun kedua orang setenya tewas, hal ini tidak mengurangi kekhawatiran hati Tan Piau Su dan kemarahannya terhadap si Putri Manchu. Sebagai seorang yang berpengalaman, tahulah dia bahwa pihaknya, yaitu Pek Teng Piau Kiok yang tentu saja dapat juga dianggap mewakili Hoa San Pai, telah diadu domba secara licin dan keji sekali oleh Putri Manchu yang lihai itu. Pantah saja Putri itu menyindir kepada sutenya, tengok bahwa Hoa San Pai harus bersiap-siap untuk menghadapi penyerbuan Siaw Hektometer Pai. Kini jelaslah sudah bahwa dua orang tokoh Siaw Lim Pai itu, kedua orang dari Siaw Lim Cip Kiam, telah dibunuh oleh Putri Manchu yang kemudian memasukkan dua jenazah itu ke dalam peti dan sengaja menyuruh Pek Teng Piau Kiok mengawalnya ke selatan. Dan ia dapat menduga pula bahwa tentu pihak Siaw Lim Pai secara diam-diam diberitahu oleh Putri Iblis itu sehingga mereka menghadang kereta dan minta lihat isi peti. Hal ini kalau dipikirkan amat sederhana, sebuah tipu muslihat yang mudah, akan tetapi betapa kejinya. Tentu saja pihak Siaw Lim Pai berkeyakinan bahwa dua orang tokoh mereka itu terbunuh oleh Hoa San Pai dan tentu akan timbul dendam dan bentrokan hebat antara kedua partai besar ini. Tan Piau Su termenung. Si pembuat urusan ini adalah Putri Manchu itu, tak salah lagi, sungguhpun ia bergidi kalau mengingat betapa dua orang di antara Siaw Lim Cip Kiam sampai dapat terbunuh. Padahal dia tahu bahwa Siaw Lim Cip Kiam adalah tujuh orang tokoh Siaw Lim Pai yang sakti, yang memiliki tingkat ilmu kepandayan amat hebatnya, masing-masing merupakan tokoh Siaw Lim Pai tingkat tiga. Kalau Biang Keladinya adalah Putri Manchu, dan yang menjadi korban adalah Hoa San Pai dan Siaw Lim Pai, dua buah partai yang menentang Manchu, maka mudah saja diduga sebabnya. Tentu pihak pemerintah Manchu sengaja mengadu domba Siaw Lim Pai dan Hoa San Pai agar dua partai yang memusuhi Manchu ini menjadi lemah dan saling gempur sendiri. Dan hal ini amatlah berbahaya. Malam hari itu juga Tan Bukong menyuruh seorang sutenya untuk pergi ke Hoa San, dianggabarkan peristiwa hebat ini kepada pimpinan Hoa San Pai agar dapat mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah terjadinya pertentangan hebat antara Siaw Lim Pai dan Hoa San Pai yang akan timbul sebagai akibat taktik adu domba yang amat keji itu. juga mengundang tokoh-tokoh sakti Hoa San Pai untuk diajak mengambil tindakan terhadap putri Manchu yang amat sakti dan aneh itu. Dia maklum bahwa dia sendiri takkan mungkin dapat mengalahkan putri Manchu yang telah berhasil membunuh dua orang sakti seperti dua di antara Siaw Lim Cip Kiam. Atau, andai kata bukan putri itu yang membunuh, karena dia masih tidak percaya seorang putri remaja seperti itu akan sanggup membunuh dua di antara Siaw Lim Cip Kiam, tentu ada orang sakti di belakang putri itu yang tentu akan melindungi Seng Putri. Pada keesokan harinya, tanpa disangka-sangka munculah seorang pemuda tinggi besar yang gagah dan tampan bersama seorang gadis baju kuning yang cantik manis. Kedatangan dua orang ini sedikit menghibur hati Tan Bukong karena mereka itu, biarpun terhitung sute dan semuanya, namun murid-murid dari supeknya ini memiliki ilmu kepandayan yang jauh melampauinya. Sutenya itu adalah seorang pemuda yang tampan dan tinggi besar, usianya 20 tahun lebih, gerak-geriknya halus, wajahnya periang dan peramah, tetapi sesungguhnya dia inilah pendekar muda Hoasan Pai yang berjuluk H.O.San Gi Hiap, pendekar budiman dari Hoasan. Adapun gadis cantik manis berusia antara 18 tahun itu pun bukan sembelarang orang karena dialah tokoh Keng O yang amat terkenal yang berjuluk Hoasan Kiam Li, Dewi Pedang Hoasan. Biarpun masih muda, dua orang pendekar Hoasan ini telah membuat nama besar dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menggemparkan dalam membela kebenaran dan keadilan. Ketika melihat wajah Soe Heng mereka yang keruh, pemuda dan darah ini cepat bertanya apa yang terjadi sehingga menyusahkan hati Tan Piawosu. Kami berdua menerima pesan Suhu untuk datang membantu usaha Soe Heng menghimpun orang-orang gagah yang bergerak menentang kekuasaan penjajah mancu, kata pemuda tampan itu. Mengapa Soe Heng kelihatan tidak bersemangat dan berduka? Dapat dibayangkan betapa kaget hati dua orang muda perkasa itu ketika tiba-tiba Tan Piawosu mengeluh, menarik napas panjang dan matanya menjadi basah dengan air mata. Soe Heng mereka, yang gagah perkasa dan banyak pengalaman di dunia Keng O itu menangis. Tentu terjadi sesuatu yang amat hebat. Sute dan Sumoy, kedatangan kalian ini merupakan cahaya penerang bagi hatiku yang sedang gelap, akan tetapi aku membutuhkan bantuan para locian pual, para susok dan suhu kita di Hoa San Pai karena tanpa mereka, kiranya sukar untuk membuat terang perkara yang amat gelap. Pintan Bukong lalu menceritakan semua peristiwa yang terjadi semenjak Putri Mancu itu menitipkan dua buah peti untuk dikirim ke selatan. Mendengar semua itu, Hoa San Gihiyap mengepalkan tinjunya. Ah, jelas Putri Mancu itulah yang mengatur semua rencana terkutuk itu. Biarlah aku akan pergi menangkapnya, kemudian menyerapnya ke Siaulimpai, memaksanya mengaku akan semua perbuatannya. Hanya dengan jalan itu semua perkara dapat dibereskan, Suheng. Betul pendapat Tuan Suheng kata Hoa San Kiam Lip penuh semangat. Biar aku membantuan Suheng menangkap iblis bertina yang palsu itu. Tan Bukong mengangkat tangan dan menggeleng kepala. Bukan aku kurang percaya akan kesanggupan Sute dan Sumoy, akan tetapi sungguh semirono sekali kalau hal itu dilakukan. Pertama, ada kemungkinan Putri itu memiliki kelihayaan yang amat luar biasa kalau benar dia yang membunuh dua orang dari Siaulimpai itu. Kelihayanya telah dirasakan oleh Suheng Kalian Teng Lok, akan tetapi akan lebih hebat lagi kalau dia dapat membunuh dua orang lociampu dari Siaulimpai itu. Selain itu, mungkin dia mempunyai kawan-kawan yang berilmu tinggi dan hal ini tidak mengherankan kalau diingat betapa datuk-datuk besar golongan hitam banyak yang menghambakan diri kepada penjajah mancu. Hal itu saja sudah menjadi sebab yang harus kita perhatikan dan sama sekali tidak boleh dianggap ringan. Ada lagi hal yang harus dipikirkan masak-masak sebelum kalian mengambil keputusan untuk menangkap Putri itu. Dia adalah Putri dari Kaisar Mancu sendiri, sungguh pun Putri Selir namun kedudukannya amat tinggi sehingga kalau sampai di Akita Tawan, tentu akan timbul geger dan Hoa San Pai tentu akan diserang secara terang-terangan oleh bala tentara mancu. Dalam hal ilmu kepandayan, tentu sete dan semua jauh melampaui aku, namun dalam hal pengalaman, aku jauh lebih tua dan lebih banyak mengalami hal-hal yang sulit. Sebaiknya sete dan semua secara diam-diam melakukan penyelidikan terhadap Putri itu. Tentu saja kalian harus berhati-hati, jangan sampai terjadi hal yang menimpa diri Sute Teng Lok. Cukup kalau Sute dan semua mengetahui latar belakang Putri itu, apakah ada orang-orang sakti di sana, dan siapa sesungguhnya Putri yang aneh dan lihai itu. Mau tidak mau kedua orang muda perkasa itu harus tunduk dan merasa kagum akan pandangan yang luas dari suheng mereka itu. Mereka menyanggupi dan pertemuan antara murid-murid seperguruan itu dilanjutkan dengan makan minum dalam suasana prihatin. Sebaiknya Sute dan Sumoy melakukan penyelidikan di waktu siang saja agar tidak terbahaya. Kita menanti kembalinya utusanku ke Hoasan. Setelah para lociampu dari Hoasan tiba, barulah kita mengambil keputusan berdasarkan pendapat beliau. Beliau itu agar sepak terjang kita tidak simpang siur, demikian pesan Tan Bukong yang dipatuhi oleh dua orang adik seperguruannya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dua orang muda perkasa itu sudah meninggalkan Piau Kiyok dan melakukan penyelidikan ke tempat yang ditunjuk oleh Teng Lok, yaitu di luar kota Raja yang tidak begitu jauh dari situ, hanya dalam jarak perjalanan seperempat hari saja. Pada sore harinya menjelang senja, selagi Tan Bukong dan para anak buahnya duduk menanti kedua orang sutenya itu, juga menanti berita dari Hoasan, tiba-tiba muncul dua orang muda di depan pintu gerbang Piau Kiyok. Melihat mereka ini, para pengawal yang tempoh hari ikut mengawal dua peti jenazah menjadi pucat dan gugup. Ada yang berbisi-bisik. Dia datang. Dia datang. Ketika Tan Bukong menengok dan melihat seorang pemuda yang berambut panjang riap-riapan, berwajah tampan dan aneh, sinar matanya tajam sekali dengan sikap tenang muncul di depan pintu menggandeng tangan seorang darah remaja yang cantik jelita, kemudian mendengar suara orang-orangnya, hatinya berdebar dan ia dapat menduga bahwa tentu inilah pemuda aneh yang telah membunuh tujuh orang murid siau limpai dan membunuh pula dua orang sutenya, yaitu licitsan dan okesan. Sejenak Tan Piau Kiyok terbelalak keheranan, sama sekali tidak mengira bahwa orang yang dikabarkan amat aneh dan amat lihai itu hanyalah seorang pemuda remaja yang kelihatannya terlalu tenang dan terlalu lemah, bahkan terlalu sederhana mendekati tidak normal. Yang membiarkan rambutnya terurai seperti itu biasanya hanyalah kaum pertapa yang tidak peduli lagi akan keadaan dirinya. Apakah di sini Pek Eng Piau Kiyok Hon Hon, pemuda itu, bertanya sambil memandang ke arah Tan Piau Su yang baru muncul dari dalam dengan langkah lebar. Tan Bukong mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan sambil menjawab, Benar, di sini adalah kantor pengeng Piau Kiyok. Kalau Siya Weng Hiong, pemuda gagah, ada keperluan, silakan masuk, kita bicara di dalam. Betapapun juga, Han Hon yang sudah hafal akan sopan santun dan belajar tentang kebudayaan dan kesusastraan semenjak kecil, menjadi kikuk juga dan terpaksa ia pun membalas dengan mengangkat kedua tangan depan dada sambil melangkah masuk, diantar oleh tuan rumah memasuki ruangan dalam yang luas. Di belakang Tan Piau Su, para pengawal mengikuti dengan wajah tegang. Teng Lok masih beristirahat di dalam kamarnya dan di situ hanya terdapat empat orang sute Tan Piau Su yang tingkat kepandainya belum dapat diandalkan, sungguh pun tentu saja sebagai murid-murid Hoa San Pai jauh lebih lihai daripada semua pengawal yang bekerja di Pekeng Piau Kiyok. Sia Weng Hiong dan Li Hiap, silakan duduk, kata Tan Piau Su. Akan tetapi Han Hon tetap berdiri dan Lulu juga berdiri karena melihat kokonya tidak duduk. Gadis ini hanya memandang ke kanan-kiri, mengagumi perabot rumah yang biarpun tidak seindah perabot di istana Pulau Es, namun jauh berbeda. Han Hon berkata dengan kening dikerutkan. Harap tidak usah repot-repot karena saya datang untuk mencari pemimpin Pekeng Piau Kiyok. Tan Piau Su memandang tajam, lalu menjawab, Saya Tan Bukong adalah pemimpin Pekeng Piau Kiyok. Han Hon siapakah dan ada keperluan apa mencari saya sebagai seorang yang berpengalaman, Piau Su ini tidak langsung menyatakan mengenai pemuda ini, melainkan pura-pura bertanya akan maksud kedatangan pemuda itu yang memang belum dapat diduganya. Bagus sekali. Jadi engkau pemimpin Piau Kiyok ini? Tan Piau Su, tidak perlu main sandiwara lagi. Tentu orang-orangmu telah menceritakan betapa aku telah membunuh kedua orang pembantumu. Engkau tentu yang bertanggung jawab tentang pengiriman dan pembunuhan dua orang tokoh Syao Lim Pai, dua orang di antara Syao Lim Cip Kiam. Karena itu, aku datang untuk membunuhmu sebagai tebusan kejahatanmu. Bersiaplah Han Hon sudah bergerak hendak memukul. Nanti dulu, Syao Weng Hiong. Yang kau bunuh itu adalah dua orang seteku, justeru aku ingin bertanya mengapa engkau membunuh mereka? Dan mengapa pula engkau hendak membunuhku? Sudah jelas, kalian telah membunuh dua orang dari Syao Lim Cip Kiam dan memasukkan jenazah mereka dalam peti. Karena salah sangka, aku membantu orang-orangmu dan kesalahan tangan membunuh orang-orang Syao Lim Pai. Engkau lah yang bertanggung jawab. Aku bukan Al Gojo, tukang bunuh orang tanpa sebab. Maka engkau yang menjadi biang keladinya harus menebus dosa. Setelah berkata demikian, Han Hon menggerakkan tangan kirinya melakukan pukulan dengan jari tangan terbuka. Wes angin pukulan yang amat dingin menyambar. Tan Piao Sum mengenal tenaga sakti yang menyambar ganas. Ia berseru kaget dan cepat ia meloncat ke kanan untuk menggelak. Sebuah meja yang berdiri dua meter di belakangnya menggantikannya kena sambaran tenaga pukulan itu dan pecah berantakan, terlempar sampai jauh. Tan Bukong merasa ngeri, dan cepat ia melompat mundur sambil berseru, Nanti dulu, Siang Wong Hio Ok. Aku sama sekali tidak mengerti tentang jenazah-jenazah itu. Bukan kami yang bertanggung jawab, kami pun terperosok dalam perangkap musuh. Sudah ada bukti hendak menyangka lagi? Koko, orang ini pintar mainkan lidah, jangan kena dibohongi. Sikat saja kata Lulu yang ingin agar urusan ini cepat selesai sehingga ia dapat mengajak kakaknya mencari Lausin Lian agar dapat ia bertanya tentang musuh besarnya, ayah dari gadis itu. Han Han juga berpendapat seperti Lulu. Sudah jelas buktinya bahwa peti-peti yang berisi jenazah itu diangkut oleh Pekeng Piau Kiyok, dan jelas pula bahwa ketika orang-orang Siaulim Pai minta supaya peti-peti itu dibuka, para pengawal Pekeng Piau Kiyok mencegahnya mati-matian. Andai kata bukan orang Siaulim Cip Kiam, setidaknya Pekeng Piau Kiyok tentu bersekutu untuk merahasiakannya. Tidak perlu banyak cakap lagi katanya karena hatinya amat kesal kalau ia teringat betapa ia telah membunuh tujuh orang Siaulim Pai yang tidak berdosa dan karenanya Sin Lian, gadis yang dahulu amat baik terhadap dirinya, yang telah berkali-kali menolongnya, dan yang dengan rajim sekali memberi petunjuk-petunjuk kepadanya ketika ia mula-mula berlatih silat, menjadi marah-marah dan membenci kepadanya. Ia memukul lagi dengan tangan kirinya. Sejak tadi Tan Piau Su sudah siap sedia, dan melihat gerakan pemuda aneh itu ia maklum betapa pemuda itu gerakannya kaku namun memiliki hawa sakti yang menggiriskan. Sebab itu begitu tangan kiri Hon Hon bergerak, ia telah berkelebat cepat, mempergunakan ginkangnya melonca tinggi dan melewati tubuh Hon Hon sambil mengayun tangan menotok pundak pemuda itu. Tan Bukong berjuluk Hoasan Peeng, Garuda Putih dari Hoasan, dan julukan ini saja menunjukkan bahwa dia dapat bergerak tangkas dan cepat seperti seekor burung Garuda Putih. Kecepatannya yang luar biasa ini membuat Hon Hon tak dapat menghindarkan totokan sehingga dua jari tangan Piau Su itu dengan keras menotok pundaknya. Duh! Aduh bukan Hon Hon yang mengaduh, melainkan Tan Piau Su sendiri karena tulang kedua jari tangannya hampir patah ketika ia menotok pundak yang keras dan panas seperti besi membara. Hon Hon menjadi marah, lalu memutar tubuhnya sehingga kedua kakinya bersilang, tangan kanan diayun ke depan mendorong ke arah tubuh Tan Piau Su yang baru saja turun ke atas lantai. Ayah Tan Bukong cepat meloncat lagi ke atas. Biar pukulan tangan kanan Hon Hon mengandung tenaga sakti Yang Kang, dan karena pukulannya dilakan maka hawa pukulannya terdorong terus menghantam tiang balok besar. Separuh dari tiang kayu itu rontok dan mengepulkan asap, sebagian besar gosong seperti terbakar api. Tan Piau Su dan para sutenya yang menyaksikan kehebatan pukulan ini menahan nafas dan mereka telah bersiap-siap untuk mengeroyok. Namun Hon Hon tidak mempedulikan mereka, terus mengejar Tan Piau Su yang mempergunakan gerakan-gerakan ginkang untuk menghindarkan diri dari setiap pukulan jarak jauh. Betapapun cepat gerakan Tan Piau Su, ternyata gerakan Hon Hon yang memiliki tingkat senkang jauh lebih kuat masih menang cepat. Pemuda ini mulai meloncat-loncat pula sehingga dalam belasan kali serangan saja, Tan Piau Su telah kehilangan lubang untuk mengelak, sehingga ketika ia untuk kesetian kalinya meloncat ke atas untuk menghindarkan diri, ia kurang cepat dan bunda kirinya masih terkena sambaran hawa sakti dari dorongan tangan kiri Hon Hon. Biarpun tidak tepat kenanya, hanya diserempet saja, namun tubuh Tan Piau Su terguling dan dia menggigil karena kedinginan. Namun Piau Su yang sudah banyak pengalaman ini masih sempat mencegah sute-sutenya dengan teriakan. Sute, mundur semua dan ia sendiri lalu meloncat ke atas karena dorongan tangan kanan Hon Hon telah menyusulnya. Des, lantai menjadi berlubang dan mengepulkan asap ketika terkena sambaran hawa yang keluar dari tangan kanan pemuda sakti itu. Ia mulai merasa penasaran dan ketika ia hendak menerjang tubuh Tan Piau Su yang masih melambung itu, tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang cepat sekali gerakannya, kemudian tahu-tahu tubuh Tan Piau Su telah disambar orang itu sehingga kembali pukulan Hon Hon luput. Ternyata yang datang dan sempat menolong Tan Piau Su dari bahaya maut itu adalah seorang pemuda tampan sekali, bertubuh tinggi besar dan di belakangnya berdiri seorang gadis cantik yang telah mencabut pedang dan sikap kering berdiri memandang Hon Hon. Terima kasih telah menonton!